Oke sob, kembali lagi di channel AA, jenggot merupakan salah satu ciri kelelakian, tapi jenggot tak hanya dimiliki manusia saja sob. Ternyata jenggot juga dimiliki oleh burung-burung ini. Berikut ini adalah 4 burung berjenggot persi AA, tapi sebelum lanjut, bagi sobat AA yang belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan nyalakan juga loncengnya supaya sobat tidak ketinggalan video-video terbaru dari AA. 1. Burung hering berjanggut Hering berjanggut, Gipetus barbatus, merupakan burung pemangsa dan satu-satunya anggota genus Gipetus. Secara tradisional dianggap sebagai hering dunia lama, yang sebenarnya membentuk sebuah keturunan minor Acipitridae bersama dengan hering Mesir, Neophron perknokterus kerabat terdekat ia. Burung hering jarang menyerang mangsa yang sehat, tetapi berkemungkinan untuk melukai, bahkan membunuh, mangsa yang sakit atau terluka. Jika mangsanya terlalu besar untuk dimakan sendiri, umumnya mereka menunggu hering terbesar untuk selesai makan terlebih dahulu. Tidak jarang terjadi pertempuran yang melibatkan hering dalam jumlah besar. Mereka akan berhenti makan hingga tembolok mereka terasa penuh. Mereka tidak membawakan makanan untuk hering muda dengan cakar mereka, melainkan dengan tembolok mereka untuk dimuntahkan kembali. Lambung burung hering sangatlah asam dan korosif sehingga bakteri yang terdapat dalam bangkai makanan botulinum, kolera, antraks, dan sebagainya tidak akan selamat melewati lambung tersebut sehingga aman bagi pencernaan mereka. 2. Barbet berjanggut Barbet berjanggut atau Libius dubius ini selain berjanggut ia juga memiliki kumis dan alis yang lebat. Dunia perburungan juga mengenal jenis burung yang memiliki jenggot atau janggut. Salah satunya adalah burung barbet berjanggut Libius dubius. Burung pemakan buah ini tersebar luas di Afrika Barat. Habitat utamanya adalah hutan tropis dan hutan terbuka atau kebun dan taman dengan banyak tumbuhan penghasil buah. Sebagai mana burung pemakan buah lainnya, burung barbet juga termasuk agen pemencar biji yang membantu proses generasi hutan. 3. Cucak jenggot Cucak jenggot atau empuloh janggut adalah sejenis burung cucak-cucakan yang termasuk dalam suku Paiknonotidae. Burung ini memiliki nama Inggris Grey Cheek Bulbul, Alofohus Bress, dan sering juga disebut cucak janggut atau cucak jenggot. Burung ini memiliki habitat di hutan primer, hutan sekunder, semak rendah dan rapat, dan makanan burung ini adalah buah-buahan kecil, fikus, kumbang, serangga. Tubuh berukuran agak besar, 22 cm. Tubuh bagian atas coklat zaitun. Ekor lebih merah. Pipi abu-abu. Bulu tenggorokan putih dapat dikembangkan. Tubuh bagian bawah kuning. Iris kemerahan, paru hitam, kaki coklat keabu-abuan. Hidup sendirian atau berpasangan. Ribut dan aktif di tajuk bawah. Kadang bergabung dengan kelompok campuran. Sarang berbentuk cawan dangkal dan tidak rapi, dari serat palem dan daun, direkatkan dengan jaring laba-laba, pada dahan bercabang dekat permukaan tanah. Berkembiak sepanjang tahun, kecuali bulan Juni, Juli, Oktober. 4. Burung Payung Panjang Burung Payung Panjang memiliki jenggot panjang yang mengantung. Sebenarnya itu bukan lanjang but, tapi itu adalah gelambir yang ditutupi bulu-bulunya. Gelambir tersebut tertutup bulu yang bersisik pendek dan dapat menyerupai kerucut pinus saat dipompa. Pejantan menggunakan gelambir tersebut untuk menarik perhatian betina selama musim kawin. Ukuran pejantan 2 kali ukuran betina. Burung ini berperang pentik dalam menyebarkan bini-benih pohon ke tanah, karena ia memakan buah-buahan dari pohon hutan hujan dan kotorannya akan menjadi benih-benih pohon baru. Itulah 4 burung berjenggot persia, like jika sobat suka dengan video ini, dan bagikan juga ke teman-teman sobat, supaya teman sobat tahu apa yang sobat tahu.